Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita dimana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baik Hai semuanya teman-teman bubble study, kita kembali ke sweet spot dimana kita akan belajar akitab bersama-sama Apa kabar semuanya yang sibuk melayani teman-teman kita semua Dari Sabang sampai Merauke, Pak Akun, Ibu Esther, Ibu Mary Budi Thank you so much, ada Sindy Pantau, salam kenal, salam bergabung di Babel Kita berkenalan pertama kali ini Sindy Pantau Bapak kami yang terkasih di dalam nama Yesus Kami bersyukur untuk teman-teman kami dari Sulawesi, dari Bali, dari NTT, dari Jawa, dari Japura Dari Hong Kong, dari Australia, dari Swiss, dari Jepang Banyak teman-teman yang telah bergabung di hari Kamis Kami berkati mereka semua dari Meksiko Kami berkati umatmu ini yang luar biasa Tuhan Mereka bukan pendengar belaka Mereka mau menjadi pelaku firman Tolong aku, Ruh Kudus, untuk bisa menyampaikan kebenaran dengan efisien, efektif Yang jelas, sehingga mudah diterapkan dan membuat mereka terbakar Untuk Yes Lord, aku bisa untuk datang padamu Karena sisanya kasih karmiamu dan kuasamu, Ruh Kudus, yang memampukan kita Untuk menjadi pengikut Kristus yang berhasil Akibatnya kita dikenal sebagai murid-murid Yesus Terpujilah namamu Yesus Kristus Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Amen Oke, saya berikan tema baru Yang menjelaskan semua Yang adalah kunci dari semua pelajaran dari Maret 2020 Bagaimana menjadi Bani Isakar Yang tahu suara ke Tuhan, kenal suara Tuhan Tahu disuruh ngapain dan kapan mesti lakukan Saya rasa tidak ada waktu yang lebih tepat ya Untuk bisa memiliki jiwa dan hati nurani yang senada sama Tuhan Yang bisa tahu Tuhan maunya apa Kita mesti ngapain Dimana, gimana, kapan, dengan siapa Nah, Tuhan bikin salah satu dari 12 suku Israel ini seperti itu Dan mereka yang menjadi satu tim dengan suku Yehuda Yang memulai perjalanan kemanapun harus Tiga partner ini yang mulai dulu ya Yehuda, Isakar, Sebulon Sebulon itu suku yang kuat bagaimana mengelola Harta kekayaan Tuhan sehingga perjalanan umat Israel Tidak kekurangan apapun Arah kemana, bagaimana caranya, jam berapa Itu Bani Isakar yang atur Yehuda tiup sang kekalah Dan memulai puji-pujian sehingga kuasa Allah turun Dan hadirat Tuhan di depan mereka Sehingga mereka jaga jarak dari tabut Allah Dan mereka tahu musik kemana Nah, kalau zaman dahulu itu ada Apa itu namanya itu, elemen-elemennya Kalau sekarang gak perlu pakai elemen Karena apa, elemennya itu kita Tidakkah kau tahu kita adalah baik Allah Nah, kalau kita baik Allah Tempat Allah berdiam Satu korintus 6, ayat 19-20 katakan Satu korintus 3 katakan juga Dan kalau gitu, si baik sama penghuninya Yang diam di dalamnya harus sinkron dong Harus senada Gak bisa rumahnya jalan-jalan sendiri Terus penghuninya ketinggalan gitu loh Gak mungkin Atau rumahnya pindah-pindah Juga gak mungkin Maksudnya penghuninya yang atur Kapan dia keluar rumah Kapan dia di dalam Mau dibawa kemana rumahnya Rumahnya mau dipindahin kemana Di musim kapan, mustinya si rumah itu diam Bukan yang ngatur Karena rumah itu mustinya batu rohani Satu petrus 2 ya, ayat 5-9 Kita tuh batu rohani Yang hidup, yang disusun rapih oleh Arsiteknya Untuk menjadi bangunan rohani Tempat Allah berdiam Itu Allah teritunggal loh Dengan malekat-malekatnya semua Jadi mustinya rumah itu rumah damai Kalau Yesus katakan di Yohanes 2 Tidakkah kau tahu rumahku disebut rumah doa Nah doa itu kan dari dialog Rumah tempat dialog Allah teritunggal Dengan kita Yang adalah batu-batu hidup ini Sama risau saudara Untuk menjadi batu hidup yang cocok Menjadi di tata Menjadi bangunan rohannya Tuhan Kita semua itu musti di cook Nah apa sih itu cook Anda lihat di slide anda semuanya Cook itu adalah penghubung sebetulnya Karena setiap kali kita Melihat cook itu Tentu kita lihat sapi ya Ada dua sapi di cook bersama Terus berjalan bersama Untuk membajak lahan Yang akan ditanam Si petani memiliki Ekspektasi penuh Bahwa dalam waktu Berapa bulan Panen yang pasti Akan terjadi Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian Yes Nah kita Ini ayat favorit saya nih Selama Satu setengah tahun ya Satu setengah tahun Dari Maret 2020 Sampai Maret 2021 Sampai sekarang April, Mei, Jun, Julai Nah besok hari Minggu itu Juli tanggal 4 Hari Kemerdekaan Amerika Yang kedua Mereka rayakan Dengan pandemi Tapi mereka udah pinter ya Udah bisa Jalan-jalan tanpa masker Kalau Indonesia Perlu belajar banyak Nah Ayat favoritnya Di musim pandemi ini Pasti semua Anda Matius 11 Ayat 28 Sampai 30 Nah Mari kita Anda semua kan Bebas ya Bisa perkatakan firman ini Gimana Anda berada Kalau bisa diulang-ulang Karena ini jadi gaya hidup kita Dan ini menjadi Ukiran di hati kita Dari tulisan yang ditulis Jari Allah Dan oleh kuasa roh kudus Di hati nurani kita Dari buku Pindah ke hati Sesuai Masmur 45 Mari Itu kita kerja Kita kerjakan keluar Keselamatan ini Dimana kita menjadi Seperti firman ini Katakan Gak ada Ayat yang lebih tepat Untuk kita mengalami transformasi Seperti ini Berilaku luar Kita harus deminer Musimnya seperti ini Mari kita baca sama-sama Marilah kepadaku Semua yang lebih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu You know Hari ini Kita ini dengan adanya Varian Delta Juga adanya meningkatnya Pasien yang terpapar Sampai semua rumah sakit penuh Wisma Atlet Jakarta Sudah ditutup Indonesia PPKM Sekarang ditutup Pintu-pintu keluar Jawa Bekasi Tanggera Asli juga ditutup Supaya mengurangi Pemaparan Si COVID ini Jangan aku benci Ini sama si COVID ini Sekarang benci banget Karena saya juga Terbatas Sekarang ngapain-ngapain Saya pakai APD Di rumah ini semua Pembantu pakai APD You know Jadi kita jadi lesu-lesu Jadi beban berat Udah gitu Mikirin Mungkin ART Mungkin saudara Mungkin pegawai-pegawai Yang masih keluar masuk Keluar masuk Dari rumah Pakai kendaraan umum Ke kantor Terpaksa sekarang Gak boleh ke kantor 100% WFH Dan mesti ada target Yang mesti dicapai Kantor Penjualan seperti Gak ada PSB Seperti gara COVID Aduh tekanannya berat Tekanannya berat Nah Terutama Anda yang jadi Pegawai-pegawai Yuk Tuhan Yesus Mundang hari ini Mari Mari kepadaku Semua yang Lebih lesu Dan berbeban berat Aku memberi Kelegaan kepadamu Tarik nafas Hanya Satu jalan Yang bisa membuat Kita lega Di tengah tekanan berat ini Karena apa Kalau punya ART Atau saudara kita Sepupu Keponakan Atau orang tua Atau Paman Nenek Apa Bibi ya Paman Bibi Tante Om Yang terpapar Kita tuh kan juga Prihatin kan Mau doa Sekenceng apa Makan Doanya tuh Negas Sampai capek Habis doa Kalau ada Sepuluh Yang terpapar Yang kita kenal Semua Dalam sehari Mau doanya Sepuluh Sepuluhnya Berapa kali sehari Nah Lama-lama kita Lepi lesu Baban berat Apalagi Diharapkan Apalagi Gembala Diharapkan Mesti bisa tersedia Dan punya Jawaban Nah Terutama Bagi yang Menjadi Leaders Di gereja Ministri Apapun Yayasan Apapun Sekolah Kepala Rumah Tangga This is the most Masa paling Weary Burdensome Heavy leader Udah gak ada Waktu yang lebih cocok Seperti ini Seperti ayat ini Katakan Ada jalan lain Kalau kita letih Buahnya Letih lesu Beban berat Ada jalan yang bikin Kita dapat Kelegaan Dimana Yesus datang Ke kita Pikulah Kuk Yang kupasa Dan belajarlah Padaku Karena aku Lemah-lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapat Ketenangan Nah saya tuh Seneng sekali ya Saya juga Saya pakai dua Alkitabnya Bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Dan Alkitab yang paling cocok Buat saya Yang betul-betul Rhyming Betul-betul Bicara kepada saya Itu adalah Alkitab The Message Bible Nah Saya suka sekali Dikatakan oleh Yesus Di versi bahasa Indonesia Bahwa Pikulah Kuk yang kupasang Belajarlah Padaku Jadi Kita gak disuruh Terputus Hubungan sama Tuhan Malah datang Supaya Bangun kembali Kalau udah Dites Come on Let's get attached To Jesus again Mari kita berhubungan Nempel lagi Sama Tuhan Karena Yesus itu Dengan lemah-lembut Penuh penguasaan diri Nickness ya Bahasa Inggrisnya Dan very lowly of heart Rendah hati Gak teriak-teriak Gak marah-marah Ngajarin Sampai kita diajarin Dan jiwa kita tuh Dapat ketemangan Saya suka di Yesus 26 A3 ya Kalau hati kita tuh Teguh Tuhan tuh Menjagai Dengan damai Sejarah Itu tenang tuh Sebab Kepadamulah Ia Percaya Kepadamulah Tuhan Kita percaya Percaya kepada Tuhan Selama-lamanya Sebab Tuhan Allah Itu gunung batu yang Kepadamulah Kata-kata percaya ini Damai sejahtera Yesus Yesus 30 Ayat 15 Kalau sampai kita Lebih lesu Beban berat Terus Yesus 30 Ayat 15 Berkata Sebab beginilah Firman Tuhan Allah Yang maha kudus Ala Israel Dan bertobat Bertobat tuh Aranya Bukan dimarahin Bertobat tuh Aranya Yuk kita tuker pikiran Sekarang kamu selama ini Ngurusin orang Sepuluh per hari Dengan segala macam Kondisi yang mengerikan sekali Yang mungkin medis Sudah angkat tangan Apalagi kamar rumah sakit Full Gak tau Bawanya gimana Listen to me Tuhan bilang Di tempat kotak Tertekan Bertobat Bertobat Artinya Ubah pikiranmu Cara mikirnya berubah Cara berpikir berubah Artinya apa Fokusnya diubah Destiny-nya diubah Kalau tadi Destiny-nya takut Ada apa-apa Takut Collapse Sekarang kita lihat Destiny-nya itu Yesus Yang senyum Dan membuka tangannya Pada kita Baik pasien Maupun keluarga yang menjaga Maupun dokter ICU Dokter jaganya Suster ICU Bagian Resepsionisnya Semua dokter UIGD UGD Look up at Jesus Only 2-3 minute Bukan berjam-jam Only 2-3 minute Itu nafiatnya Bertobat Dan tinggal diam So in 2-3 minute Fokusnya Centering-nya ke Yesus And then be still Berdiam Kenapa kalau kita berdiam Sebab Masmur 46 Ayat 11 berkata Kalau gak diem Kita gak tahu Tuhan Sebab dengan Be still And know that I am God Itu kalau bahasa Inggrisnya Berkata apa When you are still Kalau Anda bisa jiwanya Itu diam You know what Dia berkata Tau loh Kamu harus tahu I am still God Aku masih berkuasa Memerintah Dan aku tetap Allah Gak ada COVID Mengalahkan posisi COVID bukan Allah I am God Ini Anda harus meditasi Berulang-ulang 2-3 minutes Sesering mungkin Will change your life Nah Kamu akan diselamatkan Dan Dalam tinggal tenang Dan Terletaklah kekuatan Terletaklah kekuatanmu Tapi kamu enggan Saya berdoa Yang lagi bagus tadi Dan kalau punya teman-teman Yang keluarga Yang sedang terpapar Jangan enggan ya 2-3 minutes It doesn't take very much And God can do miracle Kami semua yang berdoa Pun mendambakan miracle Di kamar-kamar ICU Bagi semua orang yang terpapar Yang comorbid terutama Yang kalau di ICU Mayoritas comorbid Yang betul-betul sesek Langsung Mungkin gak ada Koma langsung Nah You know what Focus on that 2-3 minutes Because Tuhan bisa intervensi And saya belajar Kita Markus 7 Yesus tuh suka Di intervensi Waktu ada orang lumpuh Berpuluh-puluh tahun Temannya berempat Bolongin atak Turunin pas Di depan Yesus Dia gak marah Dia senyum Orang farisi yang marah Dan mereka Mereka Dicokkan Yesus ngomong apa Aku melihat iman kalian Iman 4 orang Dia lihat Siapa tau iman kita semua Dilihat Tuhan Because we do the 2-2 minutes And dipinjemi Tuhan Buat keluarga kita Jemaat kita Nothing is impossible Alat belum berubah Alat tetap sama Dari dulu sekarang selamanya Jesus Christ is the same Yesterday Today And forever Ibrani 13 et 8 Katakan itu Oke Sebab kuk yang kupasang itu Enak Dan beban kupun ringan Jadi kuk yang kita pasang Bikin kita tergopo-gopo Sampai kecapaian Sampai stres Kalau stresnya itu keluar Stres out It's good Nothing wrong Tapi kalau stresnya Di internal Disasikan Stres in Itu artinya Kita emosi kita Kita repress Kita telan Karena kita mau kelihatan keren Mau kelihatan kuat Tabah Ketawa Kayak orang Supaya orang gak tau Padahal sedang Gimuruh Gijolak You know Anda akan mengalami Double Emotional Apa Sickness Emotional Apa Ledakan Dibandingin Kalau Anda Ngomong sama seseorang Apalagi ngomong Ngomong sama Tuhan So Kita akan belajar disini Saya pilih Gambar sapi Memang ini Bajak tradisional Malah Indonesia Tapi ini Ken genius Jessica Give you 100% Clap Lihat ya Saya bilang Kamu hanya Boleh cari Sapi yang Dikuk Tapi Di sawah Nggak boleh Di pinggir jalan Lagi jalan Lihat ya Keren gak Gambarnya Yang satu Pakai Masker Masker yang Sitru Kenapa Itu berarti The young bull Itu Oxen yang muda Karena dia Dia gak Biasa Apa Di Dicanda-canda Itu dia gak Biasa Lihat aja tuh Yang tengahnya Yang tengahnya Itu miring Gara dia Jadi dia masih Mau jalan Dewi Tapi lihat Yang senior Mantep Sekali dia lagi Humming This is my story Dia udah santai Karena dia udah tau Ritmenya Karena udah dilatih This is my song Nah yang muda Anda lihat Dicook itu Artinya dihubungin Nah Dihubungin sama yang sehat Jangan sama yang sakit Kalau yang sakit Todohnya sakit Petaninya bokeh Nggak ada panen So anda bisa melihat disini Sapi muda Yang bisa berjalan Bersama yang senior Dia kan mukanya Ke kanan Mukanya ke kanan Dia Dia gak mau lihat Yang senior Coba Sampai kanan Kanan Menggol-menggol Sampai-sampai Sampai keselualan Dilehernya And This is a beautiful picture Jawa Jawa Fantastic And dia jalan Sampai waktu tertentu Dia capek Dia lihat ke kiri Eh Ada si mbahnya Mbahnya tuh Menggel lagi Kalian tadi udah kenal Ladang keras kayak apa Berbatu kayak apa Berkerikel kayak apa Dia udah tau Tuh kakinya kan ada besi kok Bingung apa sih Terus si yang muda liat Kok bisa nyanyi ya Terus dia ikutin Lama-lama He got into the rhythm He got into the rhythm Nah Ini Sampai muda Mulai menyerap Absorbing Absorbing The attitude Of the senior Mulai menyerap Sikap Dan The demeanor Perilaku luar Outward Behavior Jadi Si seniornya tuh Gak emosional Tapi responsif Kepada Bimbingan Daripada Si petaninya ya Ya kan Nah Petannya kan di belakang Nah Oke Kalau liat ini Kayaknya udah bisa dilepas nih Mereka Jadi petaninya Percaya seniornya Dari sapi yang berpengalaman Yang sudah diterlatih Nah ini namanya Pementoran Do you know Pendidikan Pemuritan Cara ibrani Itu mentoring life Life mentoring Bukan Skill training Bukan Apa Talent Development Itu butuh kelas Nah kalau ini Life mentoring dulu Bisa ketawa Senyum Haming Nyanyi Ku berbahagia Yakin Tegur Mungkin Yang udah Biasanya lagunya Ngerap Dapa lama Dia syarapnya Dari 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 Lihat ke kiri Ini Si emak Satu Dari Dari Marah dulu dong Otaknya Gila Dia gak tau Perasaan gue Kayak apa Gue gak Terima gue Begini Kenapa gue Jadi begini Menumel Tapi karena Ditutup Mulutnya Diperang Dia gak keluar Suaranya Lama-lama Dia nyerah Nah When you Sampai ke titik nyerah That's where you Trust God Baru bisa pakai Kata Trust And Obey For There's no Other WN Lama-lama mereka berdua Bahagia Dan petaninya akan sayang Sama mereka berdua Dan dipiara Baik-baik Kenapa Menghasilkan panen Tanahnya gebur Tanahnya sangat Sangat sehat Jadi teman-teman Anda dan saya Sama seperti Sapi Pembajak Lahan Dalam Satu kuk Dengan Sapi senior Di atas Segala sapi Namanya Yesus Pak Martin Tau kan Empat injil kita Lambangnya apa aja Manusia Raja wali Apalagi Sapi bukan That's it So Yesus adalah Lambang sapi senior Pemiko beban A servant Seorang yang melayani Makanya dia namanya Servant leader Pemimpin yang Servant Influencing people By servitude Dia tidak Influen Kalau cuman Leadership is Influence Gak bisa Jangan stop disitu Saya Saya lagi ikut seminary Now Webinar Dari banyak Segala aspek Hidup kita Bersama Ruth Haley Barton Salah satunya Jean Welch Yang tadi pagi masuk Webinar series Dia bilang Influence is one thing But what do you influence The mission is to serve How do you do it By By Becoming a model Nah that's how you influence It's really good Jadi kenapa kok Yesus membuat Analogi dengan dua ekor Sapi Pembajak ladang Siapa sapi senior kita Of course Jesus Karena di bahasa Indonesianya Di Matthew 11 Dikatakan Mari datang Kepadaku Mari Kepadaku Itu undangan Bapak ibu sekalian Apakah anda Gak mau Terima undangan Tuhan What a privilege Orang-orang yang berdosa Seperti kita Yang jauh dari Sempurna Jauh dari Tibanya Yesus Tapi dia mau Undang kita Yesus berkata Yonus 15 Ad 16 Bukan kamu yang Pilih aku Aku yang pilih kau So Kenapa kok Yesus Membuat analogi Dengan dua ekor Sapi Pembajak ladang Tidakkah anda tahu Yesus pun Dianalogikan Dengan sapi Right Right Itu Marcus Marcus Lukas Right And Johannes Oke Johannes itu yang Supranatural He is the eagle Oke Yesus itu Sapi senior Dikuk Dengan anda Dan saya Si sapi muda Tak berpengalaman Makanya Belajar lagunya Si Sandra Sanger Anda jangan Jadi penggembala sapi Anda jadi sapi dulu Jadi baru bisa Mengembalakan Itu yang dilakukan Daud Di Masmur 78 Oke Di ayat terakhir Ayat 21 Psalm 78 Daud itu Dipilih sebagai Dombanya Eh Gembalanya Yesus Bapak Bagi domba dia Yang keluar dari Mesir itu Dan dikatakan Bahwa Karena Si Saul kan gagal Setelah menemukan Ini Si Si apa namanya Daud Dan Daud itu Awalnya ada Di tengah-tengah Di ayat 71 72 Si Daud itu Dipilih Maaf Ayat 70 Maya 72 Dipilihnya Daud Kambanya Diambilnya dari Antara kandang Kandang Kambing domba Jadi kandangnya banyak Di antara kandang-kandang itu Ada Daud Nah jadi dia juga domba Dari tempat Domba-domba Yang menyusui Didatangannya dia Untuk mengembalakan Yaakub Umatnya Dan Israel Miliknya sendiri Dari Yaakub Penipu Menjadi Israel Itu baru jadi Pemilik Dimilik itu kan Dan ia mengembalakan Mereka dengan Ketulusan hatinya Dengan menuntun Mereka dengan Kecakapan Tanganyi So Skill Sama hati Sikap Attitude Demi itu penting Harus paralel Menjadi partner So di ayat 29 Dikatakan Yuk Pikulah kuk Yang kupasang Belajar Padaku Teman-teman Dengan yang baik-baik Ini kata kerjanya Maksudnya hati-hati Ini bacanya Pikulah kuk Yang kupasang Jadi Yesus itu Memberi dirinya Mundang kita Terus memberi dirinya Dia udah pake kuk tuh Udah pake batang Di punuknya Kita disuruh masuk ke situ Terus belajar padaku Bukan belajar dari aku Kalau belajar dari aku Dia di depan Kita di depannya dia Kita nonton dulu Saya agak Kurang setuju Kalau kita berjalan Di langkahnya Tuhan Aku setuju Kalau Dengan Mati 11 E 29 Aku berjalan Bersama Derat The pacing Of Jesus Derat Langkah kaki dia Tapi kita gak masuk Ke bekas Pijakan kakinya Yesus But we are walking Side by side Itu baru namanya Belajar padaku Jadi kita ini berjalan Dan bekerja Bersama Yesus Ini saya tambahin sendiri ya Jadi Kita itu berjalan Dan bekerja Bersama Yesus Nah Ya Berjalan Dan bekerja Bersama Yesus Tidak pernah begini Yes Aku kerja Oke Tuhan Aku berdoa Engkau sertai aku ya Terus ada jalan sendiri Terus Tuhannya di belakang Nonton Itu salah loh Wrong thinking Corek Di pandangan Imajinasi anda Corek Gak kayak gitu Dia disamping Kayak tadi tuh Sapi senior Sapi junior tuh Oke Bahkan kan Kita belajar Kalau dia maju Kita ikut maju Pertama-tama tertitak-titak Mungkin ke selera-selera Tapi kan Karena kita keikat Di atasnya Berdiri lagi Oke Karena aku lemah-lembut Ini karakternya dia Jadi orang tuh Ternyata baru bisa mementor Dari karakter Bukan skill dulu Yang perlu di mentor tuh Makanya namanya Life mentorship Itu karakter dulu Karena kita waktu lahir baru Kita bawa cacat karakter We all have Karakter flow Namanya Ya Karena aku lemah-lembut Dan rendah hati Jadi tanpa rendah hati Mustahil bisa dimuritin Mustahil bisa dimentor Dan jiwamu akan mendapat Ketenangan Bukti kita di mentor Tuhan Do we have Stillness And silence Ingat ya 4S Yang terakhir 5S adalah Sabat seminggu sekali 4S adalah Slowing down Supaya kita stop To be silent And still And listen Bisa denger suara Tuhan Kalau kita udah denger suara Tuhan Tuhan gak aman Mau gladi kayak apa Aman Karena aku denger langsung Nah ini peperangan Actually ini yang pergumulan kita And tidak instant terjadinya It will be years of practice Sebab cook yang kupasang itu enak Karena bebannya kan mayoritas ada di Yesus kan Dan itu tidak ill fitting Kalau bahasa The message Bible nya Hanya karena dikatakan cook yang kupasang itu enak Tidak berarti Jalan satu cook sama Yesus Berarti jalan-jalan di sawah Lenggang-lenggang kangkung gitu loh Kalau tidak Karena sawah itu biasanya tempat retret kan Enggak Bukan berarti kita jalan-jalan di sawah sambil retret Atau liburan satu gereja Kita ke puncak ke tempat yang tenang Tidak Malah sibuknya bakar jagung Enggak malahan Oke Tetapi Yesus berbicara tentang Kerjaan Yang dia terima dari Bapak Dikerjakan bersama kita Untuk diselesaikan dengan tenang Dengan kesabaran Penuh pengertian And relax Bayangin Karena tanggung jawabnya para murid 12 murid itu berat loh Waktu Yesus islamasi Balik ke surga Duduk di sebelah kanan Alam Bapak Do you know seluruh kerjaan Yesus 3,5 tahun menunjukkan siapa dia? Utusan Allah Sekarang ini utusan Kristus 12 nya Itu perlu dilakukan persis Oleh 12 rasul itu loh Gagak gampang Massive the mission Tapi Sudah 3,5 tahun belajar Dancing Senada Apa ya Intune Intune with God Nah Tujuannya apa sih Kalau kita mesti latihan ini tiap hari Saya Dulu saya suruh devotion gitu Saya suka nantuk Kayaknya boring banget Tapi kan gak diketerangin Kenapa? Sekarang Kalau dibilang devotion Saya hafali luar kepala Matu 11 Karena setiap ayat Itu saya mesti alami Saya mesti pengalaman lakukan Ternyata itulah devotion Bukan pakai buku santapan harian aja Roti hidup Terus kita kopi-kopi Kita ikuti Bukan Makanya aku jadi bored Saya seboring life Mesti pagi-pagi bangun lagi Udah sibuk Capek Tidur malam Boring Sekarang beda Dengan gambaran si Itu Si gembala sapi You know And liat si sapinya di cook Sama Yesus Dimana saya ada di sampingnya Yesus And belajar pada dia Dengan dia karakternya lemah-lembut Aduh Saya pilih Untuk belajar Dan mendapat karakter lemah-lembut Rendah hati Supaya aku tenang Jadi mulai-mulai hari ku tuh dengan tenang Tapi ya memang seserai mungkin Pegang deh Pendai Pastor Chris Hodges berkata You don't need to pray 5 hours in one session One go a day You can pray 5 minutes For a stretch of 15 hours You'll be better off Lebih baik hasilnya Daripada sekali 5 job Begitu gak ketemu Tuhan lagi Bahaya itu So tujuannya Kenapa kok kita selalu Mesti masuk ke cooknya Yesus Apalagi Apa itu namanya Beginner Beginner kelas Orang pemula Pemula Tujuannya supaya setiap pemula-pemula ini Bisa menyerap sikap Hatinya Yesus sendiri It's the character Yang diproses And perilaku luarnya The minernya tuh Kayak apa Dia pake ke orang lain Makanya di buku Day by Day You know Yang ditulis oleh Peter Scansero Saya Benar-benar You really speak to my heart And ketemplak terus Apakah perilaku kita Yang di luarnya itu Membuat orang tuh Dikasihi Diterima Dengan lemah lembut Atau dikasarin Sama kita Kalau sampai itu terjadi Ada orang yang perhatikan Dan tegur kita Don't be mad It's just Dengan pengajaran ini Kita bersadar Iya tadi pagi aku belum Berada satu cook sama Yesus And aku tidak ada di kantor Di tengah-tengah keluarga Yang sedang Alami pandemi ini Covid terpapar Yang di rumah Persedang isoman I'm not walking in the yoke with Jesus The easy yoke Kalau udah ngerti ini Enak Jadi kita ada yang nyadari Dan roh kudus akan nyadari Yang paling saya tuh Gamblang mudah mengerti Bagaimana caranya Berada bersama Bapak Melalui gambaran Ruah sapi Yang di cook bersamaan Satu sapi senior Tentu Yesus kita Yang satu kita Itu paling gampang Gampang dijelasin tuh Dari the message Bible The message Nah dari Eugene Peterson Matius 11 Ayat 28-30 Tentu kita mesti baca Dari ayat 25 ke bawah Nah saya percaya Anda udah mulai Udah mulai hafal Inget-inget lah Karena saya selalu pakai ini Berulang-ulang kali Sepanjang perjalanan kita Siap ya So the message Bible Adalah terjemahan Paling indah Paling gampang nih Mengerti Matthew 11 28-30 Dimulainya begini Yesus ngomongnya Karena ini diterjemahkan Ke bahasa Jemaatnya Eugene Peterson Yang tidak suka Alkitab sama sekali Melalui dia tulis kembali Bagi bahasa yang mereka ngerti Mereka semua Lahir baru So let's lead Mari kita baca Are you tired? So Kita bisa tutup mata Sambil berkata Nanti lama-lama hafal Are you tired? Tired? Am I tired? Hei jiwa Apakah kau capek? Are you weary? Warn out Udah 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 Lepih lesu deh Burn out on religion Dengan segala aktivitas program Agenda gereja Sampai kecapean Nah kita akan bahas nih Artinya burn out nih Burn out bukan kewalahan Burn out itu Betul-betul Terus kerja keras Karena gak mau keliatan gagal Tidak mau keliatan mudur Tidak aman Terus Pasti akan mencapai hasil Tapi tanpa Tuhan Burn out happen When we are detached with God Makanya Start from nothing Parker Palmer berkata When you do things Out of nothing Out of nothing If nothing is without God Gita lah Are you tired? Warn out? Burn out on religion? Come to me Diundang lagi Ma Yesus Come to me Get away with me Yuk Kita pergi keluar yuk Berdua yuk And you will recover Your life Makanya Yohana 10 ayah 10b Kan Yesus berkata Tetapi aku datang Untuk memberi hidup Bahkan hidup berkelimpahan Berarti Orang yang datang ke Yesus Dan menerima undangan Yesus Tidak punya hidup Betul dong Karena manusia baru jadi makhluk hidup Waktu dihebuskan nafas Makanya doa Tarik nafas itu penting Kenapa? Karena alam memberi hidupnya Selalu dihebuskan kita Yohanes 20-22 Ngomong gitu juga Dan Yesus setelah bangkit dari mati Dia hebuskan nafasnya Kepada kedua belas Terus dia bilang Dengan sesuai Aku berikan pada kamu Kunci kerajaan surga Siapa yang kau ampuni Akan diampuni Allah Siapa yang kau tidak ampuni Akan tidak diampuni Selalu caranya Allah membunuhi kita Dengan roh kudus Terus dihembus Makanya kita lakukan Breath prayer Anda tahu gak dipakai juga Gerakan ini Untuk para pasien Yang lagi sesek nafas Disuruh melakukan Breath prayer Tarik nafas dari dia Tahan Lepas lagi Supaya tidak terkumpul Dahak kental Di rongga-rongga paru-parunya Ini yang luar biasa Jadi tarik nafas Angkat bahunya Putar ke belakang Putar ke depan Angkat tangannya Hembus Itu gak boleh Kalau lagi agak sesek Tiduran terus Gak boleh Justru mesti tengkorep Saya belajar Dari dokter Ning Dari Surabaya ternyata Dan gak boleh Dan harus banyak jalan Hanya gerak Supaya tidak ada Flame built up Supaya gak ada Emotional Negative emotion Build up Come to me Yesus berkata Get away With me Kabur yuk Mako Gitu And you will recover The zoe life Yang kamu hilang Karena dosa Aku kasih kembali Supaya kamu jadi Makhluk hidup lagi I'll show you How to take A real rest Jadi Kayak Adam pertama Sebelum ada istrinya He was really Working from rest Karena dia bekerja Bersama Allah Bukan sendirian Allah tinggal nonton Kayak majikan gede Minta hasilnya Enggak Ala jalan sama dia Makanya dia kenal Langkah kaki Tuhan Kalau orang gak biasa Berjalan bersama-sama Mana kenal Learn Aduh saya suka sekali ini Walk with me Kan gak pernah pisah kan Selalu berarti 3B kan 5S menghasilkan 3B Walk with me Not walk And block And I will watch you Enggak Walk with me And work with me Jadi semua Jadilah kandakmu Bukan kandakku Artinya Kita sedang melakukan Kandak ala Bapak Bersama Yesus And what's how I do it Nah bagaimana mau lihat Perhatikan dengan sungguh-sungguh Waktu Yesus lakukan Kalau kita gak lagi dikuk Dan mata kita Lihat ke kiri Jangan mengok ke kanan terus Oke Dari tukang bijak repot And learn Belajari The unforced rhythm Of grace Saya itu baru belajar Orang itu Baru betul-betul Mengikut Kristus yang sukses Kalau punya ritme yang Di dalam batinnya Itu sudah ritmenya Yesus Ternyata saya belajar Di day by day Dari Peter Scassero Dari emotionally healthy relationship Kenapa orang bisa clash terus Because mereka tidak menghiraukan Built in rhythm Yang sudah Tuhan Contoh Yang ngomong kayak gini Alam semesta ini Sudah punya ritme Anda setuju gak setuju Ada covid Gak ada covid Ekonomi baik Ekonomi buruk Ritmenya Sudah terjadi Oke Ritme apa Matahari menyingsing Terbit Sudah tahu Walaupun di bumi Lagi kacau manusia Matahari terbenam Sudah tahu Bintang yang dia kasih nama Muncul Sudah tahu Bulan muncul Matahari turun Bulan naik Supaya manusia gak kebakar Tidak gelap Sudah diatur Itu ritme Nah kalau dibikin malam Artinya tidur Artinya udah gak bisa kerja Tidur Makanya pokok 3 Ayat 1 sampai 7 Itu penting Di bawah langit ini Ada waktu untuk segalanya Nah memang waktu sakit Emergence segala macam Malam musuhnya tidur Jadi gak bisa tidur Kalau kita emosinya Di repress Musuhnya emosional Tapi ditelan Supaya kelihatan jaim Kelihatan kuat Itu pun bisa gak tidur Kalau malam Akibatnya sakit Oto imun Jadinya So Jesus is saying What's how I doing Kapan aku jalan Kapan aku mengalun Kapan aku mengurangi tempo Untuk berhenti Kan di belakang mereka ada Apa tuh kayak gigi-gigi Besi itu untuk jarak tanah kan Untuk nyangkul tanah secara Dalam gitu So we need to know The rhythm of grace Jadi Kalau anda suka Dengar pendeta ngomong Ini semua karena anugerah Ini semua karena kasih karunnya Well do you know The grace Punya rhythm Kalau enggak Enggak mungkin Anda tahu How the grace of God Work And when it is working Nah Jadi dia Sebenarnya dia Enggak perlu mikir kan Kan orang kerjakan Mikir keras Betul Si sapi muda kan Enggak perlu mikir Bahkan dia bisa pakai Pikiran Kristus Dan perasaan Kristus Philippi 25 Kalau di cook terus And then dikatakan I won't lay anything heavy Or ill-fitting on you Saya enggak akan Kasih Apa yang berat Dan yang enggak cocok Dengan kamu Keep company with me Yuk terus temenan Bersama aku You will learn To live freely And lightly Jadi Kapan kita tuh Bisa merdeka Galatia 51 Itu Yohanes 8 Ayat 32 Siapa yang dimerdekakan Anak manusia Selananya merdeka How do you actually live that Mutip ayat gampang Menjadi ayat itu Berbeda Nah ya So Yesus datang kepada kita Di mati 11 Ayat 28 29 30 Dia tuh ngomong apa sih Hey Kamu yang letih-letih Beban berat Aku punya jalan yang lebih baik A better way An easier way A relax And silent way Kamu bisa teduh Saya seneng sekali Masa Evelyn Dapat hadiah Dari anak kesayangan dia Namanya teduh Kalau dari saya Namanya lelap So dia dapat kado Lelap Teduh There's a better way There's no other way So Karena kita Melakukan hidup ini Melakukan kerjaan Tuhan Misinya Tuhan Siapa yang gak mau Melakukan misi Tuhan Betul gak Kita yang begitu jatuh cinta Sama Tuhan Tergila-gila Dipanggil dalam misinya Pasti kita semua lompat Eh pas kita lompat Nyemplu ke dalamnya Beratakan kerjaan kita Salah handle Lompanya Tuhan Ada yang digebuk Musinya gebuk serigala Kita gebuk Lompanya Tuhan Banyak yang salah Musinya mengarahkan Belah malah dipentung Sekalian Kasih Musa tuh Musinya kan ngomong Ke gunung batu Sabut loh sama dia You know Nah We do messy thing Learning is messy Katanya pasif Namun Yesus berkata Come to me I give you a better easier way Nah Jadi Kuk yang Yesus pasang ini Akan memerdekakan kita Dari kuk yang manusia pasang Kuk yang manusia pasang itu Kuk legalistik Legalisme Dan itu dikenakan Manusia lain ke kita Oke Itu berupa apa sih Yang kayak begini Kita gak tau ya Kalau senior sapi kita itu Diseptir sama adrenalin ya Hormon adrenalin Yang disebut adrenalin rush Bahaya itu Orang farisi kayak begitu Nanti kita buka ya Matus 16 Sama Matus 23 Kok yang manusia legalistik Kenakan pada kita itu Berupa apa Harus kerja sempurna Yang becus loh Kalau kerja ya Harus selalu lebih baik Jangan gitu-gitu Hidup dulu Do something better Dan kita negurnya Bukan negur dengan nada Tenang Relax Rendah hati Marah Frustrasi Orang kok gak berubah-ubah Harus kita dorong Ayo 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 mana goalnya Kapan bombo tercapai Mana kau bikin goalnya Mana timeline Harus cepat Kalau kerja Jangan Kelemok 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 Harus segera dikerjakan Sekarang Sekarang Kalau Ibu Indri Bahasa Indri Ngomong Kemarin Yesterday Okay It's even worse Ini saya bagikan Karena saya punya pengalaman You know Untuk saya bisa Pakai cooknya Yesus Itu butuh Kasih karuna Tuhan Benar-benar Untuk masuk ke ritme itu Kenapa? Karena potensi Untuk bangkit lagi Gak ada Itu gak mati total Baru mati total Waktu kita copot Duguh manusia Badan ini Dan misalnya kejap mata Kita akan copot kan Di 1 Kudus 15 Dikatakan So meanwhile Sekarang kita belajar Always to be 5S Slow down Diam Tenang Dengar suara Tuhan Menanti Tuhan And do What he asked you to do Okay So Disetir oleh adrenalin Orang-orang kayak gini Semuanya disetir sama adrenalin Saya kayak gini Kalau nyetir mobil Kayaknya kepingin Cepat tiba ke destinasi Jadi Kalau liat kiri-kiri Belakang Kalau ada Di depannya Langan Udah Tangannya udah Langsung Ambil ke kanan Kalau ada momen Karena Sikat balik Tancap Nanti lampu orangnya Pun dilewatin Itu orang-orang kayak gitu Orang-orang yang disetir sama Hormon adrenalin Rasanya kayak urapan Ternyata Hormon Kebanyakan gula Inilah Kuk Yang dibuat oleh Orang farisi Namanya Kuk legalisme Ini adalah Jalur hidup Menuju Burn Out Hari apa ya Sekarang hari apa sih Sabtu Hari Kamis Saya bagiin Burn out Itu kayak apa Sebagai penutup Saya mau kasih Pada Anda Kalau Anda Masukin Lehernya Punutnya Ke kuknya Yesus Anda akan Menerima The easier Job Kuk yang Enak Ringan Dibilangkan ringan Tadi ayat 30 Yang akan Memberikan Apa ya Grace us Mengaruniakan Kita Dengan Lemah Lembut Untuk Melembutkan Kita Agar kita Bisa hidup Dalam Renewal Day by day Bukan Burn out Gitu Dikeluarin gak Si Powerpointnya Enggak And Well We'll Keep the Burn out Ciri-ciri Burn out Mau tau gak Apa Dari jiwa Orang yang Burn out Itu hari Kamis Saja ya Supaya Kita Langsung Paketin Burn out Itu bukan Kebanyakan Kerjaan Salah Bukan agenda Salah Karena Yesus Padat Agendanya Tiap hari But He's not Burn out Dia bisa Finish well Di kayu saling Right Kita doa ya Supaya Anda semuanya Bisa Menguji diri Bercermin hari ini You know Bapak Semua yang terkasih Dalam Tuhan Pak Ludiman Pak Martin Semua Bapak Tuhan Terkasih Ibu Jane This understanding Bikin saya mau 5S Let's have The joy of the Lord And the peace of God And stillness And silence To letak Kekuatan Keselamatan kita Kita doa ya Oh Lord Jesus We thank you so much Bapak kami yang ada di surga Kami ini umatmu Kawanan domba gembalaanmu Aku bersyukur Kepadamu Untuk selama-lamanya Dan aku mau memberitakan Puji-pujian Untukmu Turun Temurun Karena aku buat Yesus Mau selalu datang Kepada kita Ngundang kita Pakai kuknya Yang bikin kita jadi Enteng dan ringan Hidupnya Oh Lord Buatmu Murid-muridmu yang hadir Siang hari ini Dari Pak Kun Esther Dari Yunus Halim Semua yang melayani Kami semua Ibu Livong Hini Dengan seperti Anak kecil Datang ke Tuhan Apa adanya Dan berdiam Dan ucapkan Matthew 11 28 29 30 Sampai Anda ngalami Dikuk bersama Yesus Supaya tenang jiwanya Dan relax Dan resting Aku berkati umatmu Tuhan Thank you Jesus Thank you Roh Kudus Untuk jadi guru kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kristus Amen Dari kami semua Kami ucapkan Tuhan Berkati Yang Tuhan Sayang kalian Yang kita semua disini BTS Mengucapkan We love you And God bless you Bye Bye